Hari ini saya merasa terhormat, hari ini tugas yang diberikan tidak mudah. Hari ini saya merasa terhormat, hari ini tugas yang diberikan tidak mudah. Hari ini saya merasa terhormat, hari ini tugas yang diberikan tidak mudah. Hari ini kita berterkumpul di tempat yang mulia ini adalah rumah perjuangan untuk kita semua. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya tadi dibisikin oleh Pak Dikia bahwa waktu saya adalah 5 menit. Jadi saya tentu saya tidak bicara banyak, tetapi izinkan saya sedikit saya menyampaikan bahwa Patria Pesatuan Bangunan saat ini hadir. Saya PT Ketua Umum dan bersama-sama dengan jajaran saya ada Wakil Ketua Umum, Pak Amir Oskara, Sekretaris Fraksi, Saudara Amat Bedewi, ada Wakil Ketua Umum Pak Rosli Ependi, dan ada Saudara Ketua, Pak Dikia Siam Syamsah, dan ada yang paling cantik adalah Prima Dunai di Partai Pesatuan Bangunan, Pak Nadia. Pak Nadia berdiri, jadi yang saya selalu berdiri Pak Nadia saja. Inilah sahabat teman-teman relawan yang nanti akan bekerja di lapangan secara bersama-sama. Dekan-dekan dan beberapa ibu sekalian yang saya hormati. Saya tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya ingin mengutip pidato Bung Karno, Bapak Proklamator Publik Indonesia 78 tahun yang lalu. Kepat pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai hari lahirnya Pancasila, beliau berkata, bahwa Pancasila itu benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimput segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar mempersatukan rakyat Indonesia, Oleh karena itu, kita berkumpul hari ini, 1 Juni tahun 2023, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Banyak sekali sambutan yang diberikan, hari ini saya merasa terhormat, hari ini tugas yang diberikan tidak mudah, dan hari ini kita berkumpul untuk bersatu bergotong royong, memenangkan kontestasi itu, nanti di 2004. Mas Toto terima kasih, sudah mewakili Ibu Ketua Umum memberikan arahannya. Pak Mardiono dan seluruh jajaran P3, terima kasih, berkenan hadir langsung, dan kita tetanggaan di kantor DPP kita memang. Pak Mokowam yang mewakili Pak Osu dan seluruh jajaran Tantang Parti Hanura yang kemarin habis menyalakan acara di Semarang. Terima kasih. Mas Bes, Mas Kasih. Mas Bes ini nemenin saya di beberapa tempat, dan tentu saja seluruh yang hari ini hadir dari para relawat yang saya ingin mendengar suaranya. Saya ingin mendengar suaranya. Terima kasih. Saya lebih mantap lagi karena hadir para senior partai yang ada di sini, yang ada di fraksi, di DPR RI, di DPRD semuanya, dan tentu saja saya bersama istri saya datang ke sini untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, ada fenomena menarik dan dua kali pingpres kemarin. Ada komunikasi politik yang baru. Kalaulah kemudian calon presiden partai yang menentukan, maka suara didulang oleh keduanya. Siapa? Partai politik, dan yang kedua adalah relawan. Hari ini kita sedang menunjukkan kepada publik bagaimana kolaborasi, bagaimana kerjasama, bagaimana saling menghormati itu dilakukan karena kita punya cita-cita yang sama. Menang! Kita punya cita-cita yang sama. Menang! Maka, rumah aspirasi ini bagian dari ikhtiar kita. Bahwa kekuatan partai dan kekuatan relawan bisa bersatu, baik-baik saja, dan bisa bergotong royong untuk memenangkan itu semuanya. Bisa, 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 dan bisa ditunjukkan itu. Maka, dalam pertumbuhan demokrasi, perkembangan demokrasi kita, pada akhirnya tidak bisa dinabekkan. Serkonstitusional partai yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk menentukan, tapi mendulang suara elektoral, relawan punya hak berindividu untuk bisa menentukan mereka mengorganisasi diri dan sudah ditunjukkan kemarin dalam dua kali pilpres terakhir. Saya titip pesan. Sudah banyak yang diverifikasi, dan masih banyak yang belum diverifikasi. Pak Astol, Pak Madiono, Pak Mokowa, dan teman-teman, handphone saya hand. Setelah tanggal 21 April. Kekuatan yang mendukung Ganjar hari ini bisa bertemu, dan masih banyak misalnya, karena ini bentuk kolaborasi yang sangat bagus, sehingga PR-PR ke depan di rumah inilah akan dibicarakan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Itu saja sebagai pembuka, karena yang tadi sudah cukup lengkap. Selanjutnya saya kasih kecepatan teman-teman yang mau bertanya, silakan nama dan kemudian asalnya dari media, Pak. Pak Kanjir. Satu-satu. Jadi sekarang? Pak Radula Sinta. Ayo. Pak Radula Sinta. Pak, ayo. Pak Radula Sinta. Pak, oke dengan masih banyaknya relawan, ya saat ini, cobain masih sangat cablan. Untuk mengatasi ini seperti siapa, apakah akan jadi bola atau seperti apa? Ya, tentu saja, alelawan-alewan yang kemarin sudah mendukung salah satu calon, kita hormati pada pilihannya. Tapi most dari sebagian besar, ternyata duduk di sini. Anda tahu yang di sebelah kanan saya? Ini dulu kita berpulang bareng, ya. Saya kira di sebelah kiri saya sama. Ini wajah-wajah lama, yang beberapa periode, kemudian free pass dulu bareng, termasuk dengan saya, termasuk dengan mas pass. Jadi kita orang-orang dan suksesnya Pak Jokowi waktu itu. Sehingga saya aku yakin, sebagian besar akan di sini. Kalau sebagian kecil ada yang ke sana, tentu kami sangat memperlumatkan. Karena itu adalah demokrasi. Tidak apa-apa. Ada lagi? Mas, mas. Satu-satu. Ya. Ya. Saya suruh ya dari Bukum Indonesia. Tadi Mas Ganjar sempat bilang pesan kerelawan untuk gaet pemilih pemula dan dan sui potar. Nah, apakah itu cara-caranya gimana, Mas Ganjar yang akan dilakukan? Ya, caranya tentu tidak saya akan ngomongkan pada Anda. Eko-nya apa, Pak? Ya. Tidak akan saya ngomongkan di sini, tapi ada cara untuk mendekati. Karena sebenarnya di antara kelompok-kelompok di SEP ini menarik. Kemarin saya bertemu dengan Tiktokter, dengan bertemu dengan saya, saya kira pernyata dia punya tiga harga. Satu, bisa mengekspresikan diri. Dua, dia apa namanya, bisa mendapat informasi cepat. Dan tiga, bisa mencari uang. Itu zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka, mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya satu, kami ingin diajak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Akan tadi saya sampaikan untuk senduruh kawan-kawan, ayo ke desa, ada perempuan di level desa, ada penyataan disabilitas di desa, ada ekonomi yang tumbuh di desa, dan mereka butuh paktian untuk bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja caranya ternyata sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang menganggap keceh, tapi itu radinya dia yang mereka tumbusan marah dengan situasi politik yang sangat keras kekunturan apalagi membawa susah. Dia tidak mau itu. Dia lebih tertarik bagaimana menghadapi dunia digital ke depan. Dia tertarik bagaimana saya grupin indi bisa masuk industri UMKM. Bagaimana saya film makers saya akan bisa juga masuk UMKM. Artinya, pemerintah juga memperhatikan kelompok-kelompok kreatif ini yang kemudian dia masuk kekuatan yang mendukung ganjar hari ini bisa bertemu. Dan masih banyak misalkan, karena ini bentuk kolaborasi yang sangat bagus. sehingga PR-PR ke depan di rumah inilah akan dibicarakan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Itu saja sebagai pembuka karena yang tadi sudah cukup lengkap. Selanjutnya saya kasih kecepatan teman-teman yang mau bertanya. Silahkan nama dan kemudian asalnya dari media, Pak. Pak Kanjir. Satu-satu. Satu-satu. Dari mana? Pak Radinya Sinta. Ayo. Pak Radinya Sinta. Pak. Pak. Ada. Pak. Pak Radinya Sinta. periode pembinaan revest dulu bareng. Termasuk dengan saya. Termasuk dengan Mas Pes. Jadi kita orang-orang tim suksesnya Pak Jokowi waktu itu. Sehingga saya aku yakin sebagian besar akan ke sini. Kalau sebagian kecil ada yang ke sana tentu kami sangat memperlumatik. Karena itulah demokrasi. Gak bapak. Ada lagi? Satu-satu. Ya. Ya. Saya Suria dari Bukul Indonesia. Tadi Mas Ganjar sumpah bilang pesan kerelawan untuk gaed pemilih, pemula, dan suih poter. Nah apakah itu cara-caranya yang gimana yang akan dilakukan? Ya caranya tentu tidak saya akan omongkan pada Anda. Ya. Tidak akan saya omongkan di sini tapi ada cara untuk mendekati karena sebenarnya di antara kelompok-kelompok JXP ini menarik. Kemarin saya bertemu dengan tiktokter dengan ketemu dengan saya kira-kira pemerintah dia punya tiga harga. Satu bisa mengekspresikan diri, dua dia apa namanya bisa mendapat informasi cepat, dan tiga bisa mencari uang. Itu zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka, mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya satu, kami ingin diajak untuk turun serta dalam pengambilan keputusan. Maka tadi saya sampaikan untuk seluruh kawan-kawan ayo ke desa, ada perempuan di level desa, ada penyakit disabilitas di desa, ada ekonomi yang tumbuh di desa, dan mereka butuh paktian untuk bisa turun serta dalam mengambil keputusan. Dan tentu saja caranya ternyata sungguh luar biasa, kadang-kadang orang mengagereceh, tapi itu radinya dia, yang mereka tumpusan marah dengan situasi politik yang sangat keras benturan, apalagi membawai susaran, dia tidak mau itu. Dia lebih tertarik bagaimana menghadapi dunia digital ke depan, dia tertarik bagaimana saya blue band indie bisa masuk industri UMKM, bagaimana saya filmmaker, saya akan bisa juga masuk UMKM. Artinya, pemerintah juga memperhatikan kelompok-kelompok kreatif ini yang kemudian dia masuk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton,